Jejaran Satuan Lalu Lintas Polres Kota Pariaman gelar aksi sosial melalui rehab rumah di salah satu warga miskin di Nagaripi Lubang, Kecematan Sungai Limau, Kabupaten Padang, Pariaman, Jumat Siang. Kegiatan langsung dilaksanakan kasat lantas AKP Afrino beserta belasan anggota lainnya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian menyambut hut lantas ke 61 tahun. Bantuan tersebut ditepatkan kepada anak bayi seorang janda yang ditinggal mati suami dan seorang anaknya. Sejak anak sematawayang beserta suaminya meninggal dunia, yakini hanya hidup sebatang kara. Dengan rumah reo tidak ada listrik dan dinding seadanya. Kondisi rumah dengan panjang 2x5 persegi tersebut tidak layak ditempati. Selain bantuan rehab rumah, jajaran sat lantas tersebut juga menyeluruhkan sembako. Bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban kehidupan sang nenek. Yang pertama dalam rangka ibadah, karena kita harus berbagi dengan masyarakat. Terutama masyarakat yang dianggap tidak mampu atau tempat tinggalnya betul-betul tidak layak untuk ditempati. Yang kedua adalah dalam rangka ulang tahun lalu lintas, yang ke-61, yang jatuhnya nanti tanggal 22 September. Dan sesuai dengan arahan Kapolres, untuk sasaran adalah seperti masyarakat yang tempat tinggalnya seperti ini. Kalau panggilan sehari ini naik bayi. Cuma di kakak naik bayi saja. Kemudian berapa kira-kira itu Pak? Lebih kurang 70-an. Dia kondisi seperti ini sudah berapa lama Pak? Dulu kan dia ikut keluarga, dia dulu anaknya ada. Jadi anaknya ngurus, jadi sekarang anaknya nggak ada. Untuk seperti ini, dia sekitar 5 tahun. Anaknya gimana Pak? Meninggal. Satu orang? Iya. Jadi sebatang karang? Sebatang karang, suaminya sudah meninggal udah lama. Dari 16.000 jiwa jumlah penduduk negari Pilubang, 1.001 orang diantaranya merupakan warga miskin. Dari Padang Pariaman, Rudy Udistira, Padang TV.